Pemirsa, cantik, populer, mapan dan kehidupan pernikahan yang bahagia, artis Maudie Ayunda sukses mengukir image wanita idaman bagi banyak orang. Tapi tak banyak yang tahu, jika dibalik potret kesuksesannya, Maudie justru sempat menyimpan ketakutan untuk menikah. Rupanya banyak mendengar dan melihat kisah KDRT dan perceraian, di kehidupan sekitarnya sempat membuat Maudie mempertanyakan arti cinta. Beruntung pertemuan Maudie dengan Jis Choi Sang suami, saat menempuh studi S2 di Boston, Amerika Serikat, mampu mengubah segalanya. Bersama pengusaha kaya berdarah Korea Amerika tersebut, Maudie justru mau menikah, tanpa diwarnai rasa takut akan KDRT dan perceraian. Pernah nggak takut untuk menikah? Pernah. Lumayan banget sih. Mungkin ada suatu masa di mana banyak sekali orang-orang di sekitar aku, nggak tahu rasanya pada saat itu banyak banget aja. Entah orang tuanya teman-teman aku, atau yang ceritanya tuh macem-macem banget. Bikin takut. Bikin takut. Entah mungkin kasusnya perselingkuhan, atau kasusnya ada keluarga kedua, atau misalnya kasusnya ya abuse, KDRT, atau perceraian because of different things gitu. Jadi, ada masa-masanya aku juga mempertanyakan kaya, kita tahu dari mana sih kalau kita cocok gitu. Saat aku berangkat S2 pun itu aku dalam situasi yang lagi nggak kepikiran nikah, nggak kepikiran nyari jodoh juga, maksudnya lagi pengen fokus sekolah aja. Iya, lebih mudah. Tapi terus ya ketemu si sosok suami aku ini yang waktu awal kita ngobrol, waktu awal ini semuanya kok rasanya just felt so natural, so easy. Easy nya tuh bukan easy gitu ya, tapi easy tuh aku kok bisa jadi diri aku sendiri banget ya sama orang.